Informasi terbaru siang ini terkait dengan kenaikan gaji PNS, TNI, Polri serta pensiunan di tahun 2025. Berita terbaru, update Rabu 6 November, siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Prabowo Subianto sudah panggil Sri Mulyani. Kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri 2025 akan diumumkan pada kapan dan berapa bersen. Dan kenaikannya berikut informasi selengkapnya. Kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tentu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu bagi para PNS dan pensiunan. Tidak hanya di kenaikan gaji di 2024 yang telah dirasakan bersama, Siap-siap di tahun 2025 pun, kenaikan gaji akan segera dilakukan di masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden telah kita lalui bersama. Dan bahkan telah lewat beberapa hari dan bahkan bisa dikatakan sudah satu bulan lebih, kurang lebih ya. Yang mana pelantikan itu kemarin dijadwalkan tanggal 20 Oktober. Dan sekarang sudah masuk ke bulan 6 November ya. Artinya masih kurang dari satu bulan. Pelantikan presiden dan wakil presiden telah kita lalui bersama. Kabar gembiranya, setelah presiden dilantik, tentu para pensiunan tak sabar menanti informasi terkait dengan kenaikan gaji di 2025. Ada beberapa menteri yang memimpin kabinet, salah satunya juga adalah Sri Mulyani ya. Dan tentu, para PNS dan pensiunan sedang menanti-nanti kapan rencana pengumuman kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2025. Para PNS dan pensiunan berharap presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera mengumumkan kenaikan gaji ini ya. Setelah pelantikannya yang hampir kurang dari satu bulan ya. Tanda-tanda kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan ini sedari awal sudah muncul. Bahkan di saat pemerintahan atau masa pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu. Nah baru-baru ini Prabowo baru menekan aturan terbaru atau peraturan pemerintah yang terbaru ya. Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan meningah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikandan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Sebelumnya juga perpres sudah diterbitkan oleh Prabowo juga terkait dengan hal lainnya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu beberapa perpres telah terbit ya. Dan tentunya para PNS, TNI, Polri, dan pensiunan menunggu perpres tentang kenaikan gaji di 2025. Jadi ada beberapa hal yang urgent, yang mendesak oleh Presiden yang ditekan dulu perpresnya. Ini baru penghapusan utang-piutang ya. Penghapusan piutang macet kepada UMKM yang tertuang dalam PP no. 47 tahun 2024 kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, serta UMKM lainnya yang ditangani Prabowo di Istana Merdeka pada selasa 5 November 2024 sore. Tentunya perpres terkait dengan kenaikan gaji itu masih ditunggu-tunggu oleh para PNS, TNI, dan Polri, pensiunan juga. Nah kalau kita lihat rincian anggaran dan kenaikan gaji PNS ya yang mana Menteri Keuangan Sri Mulani telah dipanggil oleh Prabowo ya yang kemarin itu juga dipanggil sebelum pelantikan dan ditunjuk ternyata sebagai Menteri Keuangan kembali setelah Menteri Keuangan ini juga menjabat setelah Sri Mulani juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang Sri Mulani juga menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Prabowo ya dan itu telah dipanggil oleh Prabowo untuk diminta sepertinya pada waktu itu terkait dengan menjadi Menteri Keuangan. Nah tentunya dan ternyata benar Sri Mulani menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia kembali. Nah menurut data APBN kalau kita lihat dari rincian anggaran dan kenaikan gaji PNS ya menurut data APBN total belanja pegawai KL dan non-KL yang telah disediakan oleh Sri Mulani tahun 2025 mencapai Rp513,22 triliun yang mana meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp460,86 triliun anggaran khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara mencapai Rp297,71 triliun naik dari Rp285,80 triliun tahun sebelumnya Nah gitu ya dan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perkonomiun Erlangga Hartarto pada waktu itu juga mengkonfirmasi adanya penyesuaian anggaran gaji PNS di tahun 2025 Nah pertanyaannya kapan kenaikan gaji di 2025 akan diumumkan oleh Presiden Prabowo dan berapa persen kenaikannya Nah kalau kita lihat gaji PNS golongan 1 saat ini golongan 1 ya kalau gaji PNS golongan 1 saat ini tertingginya itu di 1D bisa mencapai Rp2.900.400 kemudian gaji PNS golongan 2 tertingginya ada di 2D bisa mencapai Rp4.125.600 kemudian gaji PNS golongan 3 tertingginya bisa mencapai di 3D Rp5.180.700 dan gaji PNS golongan 4 tertingginya saat ini bisa mencapai kalau kita lihat dulu sebentar Rp4.600.000 ya Rp6.373.200 Nah sedangkan untuk pensiunan PNS di golongan 4E itu gajinya sudah hampir mencapai Rp5.000.000 gaji pokok saja Rp4.900.000 lebih tentunya kenaikan gaji di 2025 akan berdampak signifikan baik bagi PNS, TNI dan Polri dan tentu juga bagi pensiunan yang sudah menanti penyesuaian pendapatan di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi Nah presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini masih sibuk dengan beberapa hal-hal yang memang diprioritaskan ya sedangkan untuk terkait dengan pengumuman kenaikan gaji hingga saat ini para kementerian masih sibuk dengan beberapa hal yang urgen salah satunya ada juga yang terkait menghitung anggaran kenaikan gaji ya ditambah lagi adanya kunjungan dari Apple baru-baru ini ke pemerintah RI terkait dilarangnya iPhone 16 yang masuk ke Indonesia tentu hal-hal ini membuat kesibukan presiden semakin sibuk jadi iPhone 16 yang dilarang kemudian petinggi Apple pun datang ke Indonesia untuk melakukan perundingan agar iPhone 16 masuk ke Indonesia kembali tentu hal-hal ini membuat kesibukan presiden bertambah nah disamping itu juga PNS pensiunan TNI Polri yang masih menanti-menanti keputusan terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS TNI dan Polri di tahun 2025 nah hingga saat ini di siang hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat lewat 09 pemerintah masih belum tampaknya masih belum mengumumkan kenaikan gaji di 2025 yang mana hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi hingga siang ini ya pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji di 2025 dan mari kita tunggu nanti informasi terbaru nanti kalau ada update terbaru nanti kita akan infokan kembali selamat menikmati